Calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal Bodi Gunawan, menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tanggapan atas kasus dugaan rekening gunut yang menjeratnya disampaikan Bodi Gunawan di kediamannya di Jakarta Selatan, selasa 13 Januari 2015 petang. Disinggung mengenai kemungkinan dirinya batal dicalonkan sebagai Kapolri, ini jawaban Bodi Gunawan. Bodi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi kepemilikan rekening genut. Status tersangka untuk calon tunggal Kapolri ini disampaikan langsung Ketua KPK Abraham Samad, selasa 13 Januari 2015 pagi.